Intro Marcus Rashford benar-benar menjadi mesin gol Manchester United Tidak hanya Piawai membobol gawang di Liga Inggris, namun juga di level Liga Eropa Rashford baru saja kembali mencetak gol saat MU menahan imbang tuan rumah Barcelona 2-2 Rashford mencetak gol ke gawang Blaugrana pada menit ke-53 Ia sukses menaklukkan Trez Stegen lewat tembakan mendatar ke tiang dekat Usai mendapat umpan dari Fred Ada catatan menarik yang ditorehkan Marcus Rashford usai menjebol gawang Barcelona Yaitu jumlah golnya saat ini sudah menyamai catatan dalam satu musim yang pernah ia bukukan Marcus Rashford adalah pemain kunci dalam perjalanan apik MU sejauh ini Ia berhasil menjadi mesin gol The Red Devil MU sukses memiliki sosok mengganti ideal Cristiano Ronaldo Rashford benar-benar menjadi nyawa lini depan di Zetan Merah Javi Hernandez menyebut Barcelona dan Manchester United telah comeback musim ini Setelah masalah-masalah yang menimpa masing-masing klub dalam beberapa tahun terakhir Terbaru, Barcelona ditahan imbang MU 2-2 pada leg pertama playoff pas segugur Liga Eropa di Kemnu Jumat 17 Februari dini hari Tanpa gol di paruh pertama, 4 gol tercipta pada 45 menit kedua Rekor 11 kemenangan Brented Barca di lintas ajang pun terhenti Itu adalah pertandingan yang sangat sulit dengan intensitas, semangat dan ritme tinggi Saya pikir kedua tim berada di momen yang sama, di posisi yang sama bahwa kami sedang comeback Saya bilang kepada Eric Ten Hag, selamat karena dia melakukan tugasnya dengan sangat baik di Manchester United Ini bisa jadi final, semi-final, perempat final pada masa depan di Liga Champion Tapi, kini kami berada di Liga Eropa Hari ini, kedua tim menunjukkan performa terbaik Ucap Shafi selepas laga kepada PT Sport Ada pun pertandingan vital leg kedua antara Manchester United melawan Barcelona Bakal tersaja di Old Trafford pada Jumat 24 Februari 2023 Eric Ten Hag memang baru menjabat sebagai pelatih Manchester United di musim 2022-2023 ini Meski begitu, Tirel Malaysia, selaku pemain anyar yang didatangkan pada jendela transfer musim panas 2022 lalu Mengklaim dia telah berikan dampak besar untuk tim Karena menurut Malaysia, Ten Hag memiliki niatan untuk terus mengembangkan sekuat asuhannya ke arah yang positif Setelah sangat detail dalam meninjau setiap pertandingan yang akan dijalani oleh The Red Devil Dia sangat detail karena selalu memperhatikan hal-hal kecil Setiap hari, dia selalu mengembangkan tim Saat pertandingan usai atau para pemain sudah pulang dari tempat latihan Dia tetap berada di sana untuk meninjau permainan dalam menyiapkan analisis bagi kami pada hari berikutnya Ujar Malaysia kepada Manchester Evening News Sejauh ini, Ten Hag pun nampak bisa membangkitkan performa Manchester United di Liga Inggris 2022-2023 Hal itu disebabkan mereka dapat kembali ke zona Liga Champion dengan menduduki peringkat ketiga kelas men sementara Bintang AS Roma, Paulo Dybala mengaku belum mengetahui kepastian masa depannya bersama Gialo Rossi Meski belakangan dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United pada bursa transfer musim panas mendatang Dybala bergabung dengan AS Roma sebagai pemain bebas transfer musim panas lalu Dan menandatangani kontrak hingga 2025 Dybala telah mencetak 11 gol dalam 21 penampilan di semua kompetisi musim ini Namun, laporan dari sejumlah media Inggris dan Spanyol Mengklaim United ingin mengontrak pemain Argentina itu di akhir musim dengan menggunakan klausul 12 juta euro yang ada dalam kontraknya Sedangkan menurut Sky Sport Italia, klausul Dybala adalah 20 juta euro dan berlaku untuk klub manapun termasuk di luar seri A Menanggapi rumor tersebut, Dybala menyerahkan sepenuhnya kepada sang agen untuk mengurusi masalah tersebut Kendati demikian, Dybala menegaskan dirinya masih ingin dilatih Jose Mourinho Musim 2022-2023 ini terbilang menjadi musim terbaik bagi Marcus Rashford selama memperkuat Manchester United Selain jadi andalan di lini penyerangan, dirinya juga bisa menjelma sebagai mesin gol untuk tim asuhan Eric Ten Hag Yang sudah catatkan 21 gol dari 34 laga Dilansir dari gol, pemain berpaspor Inggris tersebut mulai dilirik oleh Bayer Munson di jendela transfer musim panas 2023 mendatang Di Rotten mau mencoba datangkan Rashford karena merasa dirinya bisa dijadikan sebagai prospek jangka panjang Mengingat usianya masih menginjak 25 tahun dan dianggap mampu menggantikan sosok Robert Lewandowski yang hengkal ke Barcelona pada musim ini Usaha Bayer untuk membujuk pemain asal Inggris ke Alliance Arena sejatinya terbuka lebar Lantaran masa kontrak Rashford akan berakhir di tahun 2024 Walau demikian, pihak MU tentu saja tak dengan mudah mau melepas salah satu pemain terbaiknya Selain bisa menawarkan harga fantastis, mereka sepertinya berkemungkinan akan memberikan kontrak jangka panjang kepada pemain asli Akademi Setan Merah itu Spekulasi soal masa depan Franky Diong menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian Di sepanjang bursa transfer musim panas 2022 lalu Seperti diketahui, dirinya memang menjadi target utama Manchester United Barca dan MU juga disebut sudah menemukan kesepakatan di angka 88 juta euro Namun, kepindahan De Jong ke Old Trafford urung terwujud Usai The Red Devil gagal menemukan kesepakatan dengan sang pemain Kini sebuah pernyataan menarik disampaikan oleh pelatih Barca, Safi Hernandez Menurutnya, Franky Diong memang tak pernah tertarik untuk melanjutkan karir sepak bolanya bersama Manchester United Franky Diong saat ini memang menjadi salah satu sosok penting di dalam squad Barcelona Dirinya juga sudah tampil dalam 26 pertandingan Dan membantu timnya menempati posisi teratas kelas men sementara La Liga dengan raihan 56 poin Terima kasih telah menonton!